ada masukan? silahkan komentar di bawah saya tunggu selamat menikmati pokok intinya saya bersyukur Alhamdulillah bingung masih ditemani Pak RT atau Pak RP? dengan warga biasa oh saya juga warga biasa kesampaian ngevlog dah disini kita beraih istirahat malah tak berusaha 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 untuk menelusuri sejarah yang mungkin dulu pernah ada dulu pernah ada dan sekarang tinggal kenangan nah gini guys sebenarnya saya itu geting ketika melihat postingan-postingan entah itu di IG entah itu di Youtube entah itu di TikTok tentang kenapa desa penghubung eh kok desa jalan penghubung antara Ngediyo jalan penghubung antara Ungaran Kemranggen itu selalu dikait-kaitkan dengan hal yang berbau apa ya istilahnya kayak supranatural sebenarnya saya itu tidak setuju dengan dengan statement yang demikian nah kita sudah sampai di lokasi ini ini loh longsore ini longsore sebenarnya saya beserta mantan tokoh ini punya keinginan ingin membuka tabir opoto sebenarnya yang terjadi di jalur yang yang menghubungkan antara Ungaran Kemranggen itu kok selalu dikait-kaitkan dengan tingkatan spiritual nah begini saya mau bicara sedikit oke lah saya pun juga percaya dengan tingkatan spiritual karena setiap manusia itu punya tingkatan spiritual masing-masing nah ada beberapa statement yang sudah saya upload di video youtube khususnya saya sudah menjelaskan dan saya sudah menerangkan ketika manusia memiliki tingkatan spiritual alangkah lebih baiknya itu jangan dipublikasikan karena apa imbasnya ke warga masyarakat itu sendiri karena terlalu terdoktrin dengan hal-hal yang sekiranya bagi orang awam itu tidak masuk logika dan itu tidak bisa untuk dipelajari nah makanya disini itu sebenarnya saya ingin sekali menelusuri jejak-jejak suatu peradaban yang dulu pernah ada dan sekarang dipindah karena ada satu hal ya contohnya seperti ini seperti ini kenapa itu alasan utama karena kontur tanah yang tidak stabil dan sering bergeser nah itu tanahnya sendiri pun sebenarnya sangat subur ditanduri apa saja pasti tumbuh dan berbuah nah karena kontur tanahnya yang tidak stabil dan akhirnya desa ini dipindah tahun 1930-an dari Dada Payam ke desa Reza Dusun Reza Winangun nah gitu dan sebenarnya ada apa sampai dipindah nanti kita akan ulas di bawah di desanya berarti ikuti desanya kalongan ya ada berapa dusun yang dipindah ada 5 dusun yang dipindah dan itu ikuti desa kalongan nah kenapa terus ada apa hubungannya longsornya ini dengan pemindahan dusun pada era kolonialisme Belanda kala itu nanti bisa apa ya bisa dicerna semua dan nanti literasinya juga bisa dimengerti atau mudah dipahami sebenarnya itu saya itu tidak mau untuk ngulas-ngulas ini karena itu kok semakin lama kok banyak yang mengkait-kaitkan dengan babakan lembut oke saya mengajukan diri dan tidak ada permintaan dari siapapun saya mengajukan diri karena saya agak geting dengan statement-statement yang pernah dibuat nah kita akan melakukan kajian itu lewat penelitian nah penelitian itu nanti ada sangkut pautnya antara longsor sini dengan pemindahan dusun pada masa era kolonial zaman Hindia Belanda kala itu oke nanti tak spill sedikit seberapa lebar seberapa dalam longsor di desa kalongan ini jalur penghubung ungaran kemeranggen nah seperti ini loh ini lebar dan apabila ini diperbaiki lagi itu sangat kesulitan dan akan makan biaya yang sangat sangat mahal nah seperti ini kontur tanah ini tidak stabil tidak stabil bahkan nanti misal misal ini dibangun dengan pemancang yang tinggi suatu saat akan bergeser pula akan bergeser pula dan itu akan lebih berbahaya makanya kenapa pemerintah tidak membangun seperti ini karena satu dari kontur tanahnya kedua biayanya sangat mahal jika nanti dibuatkan jembatan kalau menurut saya ini lebih dari 100 meter dari ujung sana ke ujung tempat kita masuk pertama tadi wah mending gawe ngayomi wargane gawe bantu bantu dan ini tetap dibiarkan dan saya yakin itu ketika akan diadakan pembangunan atau menyambung istilahnya dibuat jembatan saya tidak akan disikersani gusti Allah bakalan rubuh lagi karena tanah ini memang tanah labil dan ini apa ya sini batas yang saya injak ini sebenarnya sudah longsor yang kedua dulu longsor yang pertama jalan itu masih di atas masih setara dengan jalan yang ini terus ini anjlok lagi terus lumayan agak gerus lagi kira-kira berapa meter sampai 2 meteran lagi 2 meter lebih 3 meteran lah 3 meteran nah ini kedalamannya sampai sini dalam banget ini misalnya anjlok ya jableng sih kira nah oke kita akan melanjutkan penelusuran dimana tempat-tempatnya atau lima dusun yang dipindah pada jaman era kolonial kala itu sebenarnya hal demikian itu sudah dipelajari sama Belanda kala itu ini sudah anjlok lagi aspal ini sudah anjlok lagi dulu itu setara tanah yang ini aspal ini dulu setara dengan tanah yang itu yuk anjlok sedih lah kira-kira dulu pengetahuan saya itu cuma satu antara satu jengkal sampai dua jengkal ini longsor susuran yang kedua nah ini loh kalau ini tinggi loh ya itu batasnya sampai itu itu pun sudah anjlok itu itu kan ada apa ya tak perbesar kelihatan tuh nah itu aspal itu aspal itu itu kan sudah kelihatan retaan ketika nanti hujan itu bakalan longsor lagi makanya pemerintah tidak mau membangun ketika dalam tahap pembangunan nanti mesti bakalan longsor lagi apabila nanti dikasih jembatan saya yakin tanah ini bakalan bergeser lagi nah ketika menentukan sesuatu dengan suatu kejadian alam jangan langsung mengambil statement ya saya itu tidak merendahkan atau saya itu tidak punya niatan jerlek bagi beliau-beliau yang mendalami tingkatan spiritual tapi setidaknya harus dipelajari dulu ketika mengeluarkan statement ojo terus ujuk-ujuk ya ini mergohono ulone ini buntute terus yang konon dahse lah karena tidak pernah dikasih sesaji terus buntute obah akhirnya ngelongsor lah itu peringatan sebenarnya tidak seperti itu konsepnya itu tidak seperti itu guys jadi konsepnya itu ya pertama karena kita manusia yang bertuhan berketuhanan ya kita kurangnya bersyukur saja itu merupakan peringatan juga merupakan peringatan juga dan alangkah lebih baiknya itu dikaji dulu tentang kontur tanahnya itu seperti apa kan sudah dijelaskan dalam peta Belanda terus sampai kenapa desa lima dusun di kalongan lima dusun yang berada di desa kalongan itu dipindah oleh Belanda kala itu nah seperti ini jadi mindset Belanda ke depan itu sudah tertata kala itu jadi jangan serta-merta punya tingkatan spiritual terus selalu dikait-kaitkan dengan babakan lembut dengan inilah dengan itulah oke saya percaya dengan tingkatan spiritual saya punya tingkatan spiritual anda punya tingkatan spiritual dan semua orang itu punya tingkatan spiritual pribadi masing-masing jadi ketika anda berbicara tentang tingkatan spiritual ketika anda menemukan orang yang tidak paham tentang tingkatan spiritual tersebut maka orang yang anda ajak bicara itu akan memiliki pemikiran ah wiki ngapusi ngendiono bakalan seperti itu karena karena sangat awam ketika tingkatan spiritual itu diceritakan kepada halayak rame dan ketika halayak rame itu mempercayai karena menghormati kedudukan anda seperti itu menghormati kedudukan anda sebagai mungkin ya katakanlah seperti orang yang disepuhkan atau toko sebenarnya seperti itu tapi kalau kajian saya kira tetap batin ngapusi seperti itu makanya dikaji dulu dari ilmiahnya kenapa demikian terus kenapa desa kenapa dusun yang dibawah itu dipindah nah sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke desa ke dusun nah desa ke dusun dadap ayam dadap ayam terus candi terus jeruk jeruk wangi jeruk 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 wangi terus apa om jeruk apa jeruk jeruk siring nah itu yang satunya lupa yuk lanjut ini loh kelanjutannya sambungannya dari longsoran ini tadi kita kan dari pohon yang besar itu turun kita cek lokasi kondisi jalan dulu ternyata masih bisa dilewati tapi yuk nekat nah ini loh ini loh ini longsoran ini ini longsoran ini nanti saya bakalan cerita kenapa terjadi seperti ini benarkah ada faktor lain selain gejala alam atau apa kontur tanahnya yang bergerak tapi ada sumber mata airnya gede loh tadi kan kita dari gubuk itu itu ternyata masih ikut dadap ayam lebar dadap ayam disunai lebar itu tuh tadi kita nyebrangi jalan-jalan itu lewat pinggiran yuk agak was-was yuk lanjut kemudian 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini serasa Terima kasih telah menonton 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 425 itu masih tergambar di sini tuh peta-peta dan nama-nama dusun yang apa di pindah atau dialokasikan ke dataran tinggi Hai nek bisa kelihatan itu longsoran lurus dari sini yang yang pohon besar itu toh pohon yang rimbun itu loh itu pas ini lurus ini sana longsoran longsoran yang pertama kali kita eksplor tadi cemun kalau mau ngomong ya hello anybody home apa? oh rasa tuh ya, udah pernah rono makamnya kan yukui pertama kali di eksplor makanya boleh orang bisik iya iya, kok mau lari nih aku kan ngomongin eh saku ini dulu yang pertama kali kita eksplor ya dadap ayam dusun dadap ayam nama kami yuk itu tapi memang sudah nggak kelihatan nih sani-sani iya iya jajal yuk iya iya menawa nih menawa nih dure ada nisa ini yang ketinggalan iya 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 oh sudah si iya nah kita sudah berada di komplek pemakaman ini guys komplek pemakaman dusun dadap ayam tapi tinggal ini untuk nisani-nisani sudah tidak ada yang apa ya istilahnya masih kelihatan itu sudah tidak ada cuma yuk sumber informasinya mengatakan kemarin dan itu mbah orang sepuh sih bukan lembut itu wujud nyata memang diberitahu kalau disini itu komplek pemakamannya wargan dadap ayam kalau itu orang makam itu ada gunungan ada gunungan Cile kecil ini kalau kita inginkan ya betul amat undi balik Terima kasih. ini loh beberapa apa ya temuan ini keramik terus ini ini keramik terus ini gerabah berapa membuktikan bahwa dulu di dusun dadap anak di dusun dadap ayam sini pernah ada peradaban besar sebelum akhirnya direlokasi pindah ke Rejauinangun terus Dampu nah itu loh Dusun Candi itu loh memang ada artefake kenapa saya menyebutnya artefak kalau yang masih asli atau insitu itu kita menyebutnya situs tapi kalau sudah pindah itu artefak dulu ya udah gini weh dulu situsnya ada di sana berupa yoni piranti pemujaan Hindu siwa kala itu cuma yoni itu sudah apa eh terbawa longsor tanah akhirnya kecebur ke sungai ini dan akhirnya keli utawa kenter nah sini terus dimanfaatkan untuk membuat semacam bendungan untuk aliran sawah dan itu sudah tertutup pion ini pion ini pionnya sudah tertutup sudah tidak kelihatan oh no bang rao oh no bang rao nah ini pertaniannya masih digunakan ya Umba ya nah ini pertaniannya masih digunakan ya Umba ya nah sini masuknya di sana mana tetap kalongan kalongan buah buah apa konoknya côtnya makamnya Um ya diceluk itu Pak Roh matucan dini kono tolaan jauh-jauh nguruk ilmi sorwet wilu wis duruki gawe galengan sawah kilo gawe aliran irigasi sungai enganu irigasi persawahan gede nek Yoni negi cuma material batunya memang sekol batu cadas rentan rusak ada di YouTube saya itu pertama kali eksplor ke sini wah kaya takut ada ni rak mu buris ora no pa um burang burang dulu kita mencari informasinya di di apa gubuk sini ini wes masuk wilayah langgar bubra um ya ada juga desa eh dusun wahnya betuk desa we gitu kita menuju ke wilayah dusun langgar bubra masih ikut wilayah desa kalongan ya Mbak kita nggak ini hai 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 pertaniannya masih difungsikan Subur Memang subur tanahnya Subur banget Subur Tanah itu tanah Apa ya warnanya itu tidak merah Seperti tanah-tanah yang di atas Ini tanahnya agak cenderung Warnanya coklat agak kehitam-hitaman Jadi Kayaknya lebih banyak Apa Bupuknya Bupuk alami Padahal kita tadi dari gubuk yang di sebelah sana itu Coba kita naik Kita naik bukit Bukit cilik Ini nak diunggayu Bukit coklat agak Bukit coklat agak Bukit coklat agak wuhh, batuannya ya Hai utuhnya genio bukan bukan sini misalkan ngisor ngisor ngompeta Belanda ini nunjukkan ngisor Pak balik lagi Hai berapa tahun yang lalu Hai apa nih suwi yang longsor itu desa candi terus ini desa langgar bubrah ya om ya sebelah candi langgar bubrah ya di sawah bener setelah dari dadap ayam desa candi sudah terus desa eh mana dusun langgar bubrah sudah sekarang kita ke dusun jeruk siring ah no bang hai 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati Satriabah